Halo para pecinta battle truth defense dimanapun kalian berada gimana nih kabar kalian yang udah lelah seharian beraktifitas udah siapkan cut dengan perjalanan bangloyan kopi rokoknya jangan lupa di mbakkuhilah selamat berimajinasi cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini berada di atas bola cahaya dan memandang ke arah 10.000 binatang ajaib dengan kemunculan dari kelompok Xiaoyan ini salah satu dari binatang ajaib pada saat ini menyadari kehadiran mereka pada akhirnya sosok dari binatang buas ini segera meraung ke arah kelompok Xiaoyan raungan itu pun seketika mengundang banyak perhatian dari binatang buas yang berada di sekeliling pada akhirnya para binatang buas ini segera mulai melesat ke arah kelompok Xiaoyan menyadari hal tersebut Suizu Er pun berteriak tajam kepada Xiaoyan agar Xiaoyan pada saat ini dengan cepat menekan mereka Xiaoyan pun segera bereaksi dan Gunung Dewa Hitam pada saat ini segera muncul di telapak tangannya sumber orijin abadi di tubuh Xiaoyan juga melonjak sebelum akhirnya semuanya mengalir masuk ke dalam Gunung Dewa Hitam hanya dalam sekejap mata Gunung Dewa Hitam di tangan Xiaoyan pada akhirnya segera berubah menjadi seukuran 100 meter Xiaoyan pun segera mengayunkan Gunung Dewa Hitam dan menghantam banyak monster yang pada saat ini bergegas ke arah mereka sebelum monster-monster ini dihantam oleh Gunung Dewa Hitam pada akhirnya mereka segera tertembak mundur dan terjatuh ke tanah seluruh tanah di sekitar pada saat ini benar-benar hancur dengan banyak ledakan yang segera terjadi melihat hal ini Suizu Er menghilangkan kelapaknya karena Xiaoyan pada saat ini benar-benar belum bisa mengontrol kekuatannya pada akhirnya Suizu Er segera menggerakkan sedikit tubuhnya dan Gunung Putih segera muncul di telapak tangannya Suizu Er pada saat ini menunjukkan gerakan untuk ditampilkan kepada Xiaoyan Xiaoyan melihat hal tersebut dan menyadari bahwa ini hanyalah sebuah bayangan dari Gunung Dewa Putih tetapi Xiaoyan juga menyadari bahwa sepertinya pada saat ini Suizu Er sedang menunjukkan teknik kepada Xiaoyan untuk menguasai Gunung Dewa Hitam pada akhirnya Xiaoyan segera mengikuti pergerakan dari Suizu Er dan kembali melambaikan Gunung Dewa Hitam ini ke arah monster yang masih bergegas pada saat ini banyak ledakan segera terjadi tetapi efek kehancuran dari serangan Xiaoyan sedikit berkurang Xiaoyan pun tersenyum lega karena ternyata memang benar Suizu Er menunjukkan cara untuk mengendalikan Gunung Dewa Hitam kepada Xiaoyan pada akhirnya Xiaoyan terus melakukan gerakan yang sama dan bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan semakin mahir hingga pada akhirnya monster-monster yang berada di bawah benar-benar dihabisi oleh Xiaoyan setelah itu Xiaoyan segera berterima kasih kepada Suizu Er atas bimbingannya Suizu Er pun tersenyum sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah bola cahaya semua orang juga pada saat ini mengikuti tatapan dari Suizu Er dan mereka semua segera mendekat Suizu Er pun berkata perlahan seharusnya ada ruang di dalam bola cahaya ini setelah selesai berbicara Suizu Er pun segera mengelurkan jarinya untuk menyentuh bola cahaya Suizu Er seketika melihat bahwa jarinya benar-benar segera memasuki bola cahaya pada akhirnya Suizu Er bergerak langsung terjun ke dalam bola cahaya membuat semua orang menyibitkan mata mereka Xiaoyan dan Gengping juga pada saat ini saling memandang dan berpikir sepertinya Suizu Er tidak akan menipu mereka pada akhirnya Xiaoyan memperingatkan timnya untuk berhati-hati dan terus mengikuti Xiaoyan semua orang pun mengangguk dan segera sosok Xiaoyan juga menghilang ke dalam bola cahaya Gengping dan yang lainnya juga pada saat ini segera mengikuti kelompok Xiaoyan untuk memasuki bola cahaya cahaya menyilaukan melintas di penglihatan semua orang pada akhirnya sesaat kemudian penglihatan semua orang berangsur-angsur menjadi semakin jelas sebuah gambar pada saat ini segera muncul dan hal tersebut benar-benar mengejutkan semua orang hal pertama yang terdengar di telinga semua orang adalah suara menderu dan di bawah semua orang ada kota yang terang benderang semua orang mengenali bahwa kota ini adalah kota Tianji yang membeku sebelumnya tetapi pada saat ini kota Tianji ini benar-benar tidak membeku dan menampilkan banyak aktivitas dari warganya semua orang pada saat ini segera menyadari sepertinya ini adalah bayangan dari kota Tianji pada saat itu Xiaoyan juga melihat pemandangan spektakuler ini dan berseru apakah ini adalah kota Tianji yang sebenarnya tetapi sepertinya ini mungkin hanya bayangan yang terbentuk dari kota Tianji semua orang juga menganggukkan kelapanya dan pada saat ini waktu seolah-olah berjalan dengan cepat di kota Tianji semua orang pada saat ini melihat banyak bahtera yang segera muncul banyak sosok yang memiliki tubuh dewa perang dengan mata berwarna biru yang pada saat ini melayang di langit pada saat yang bersamaan ada juga seorang pria berjubah putih yang pada saat ini melambaikan lengan bajunya semua orang segera menyadari tampaknya ini adalah perang yang akan segera pecah di kota Tianji bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini udara dingin yang tak terhitung jumlahnya segera turun dari langit udara dingin ini menutupi seluruh kota Tianji dan pada saat yang bersamaan semuanya tertutup es tebal waktu sepertinya membeku sepenuhnya di bawah es pria berjubah putih pada akhirnya segera datang ke tengah dan segera mengambil bola cahaya yang berada di tengah alun-alun setelah itu pada akhirnya sosoknya seketika menghilang dan kota yang sebelumnya aktif pada saat ini benar-benar berubah menjadi kota mati pada titik ini dalam gambar semua pemandangan pada akhirnya menghilang dan menampilkan pemandangan seperti sebelumnya bersamaan dengan hal tersebut kelompok siawian bisa melihat di ujung aula duduk sesosok tubuh posturnya tegak dengan menggunakan jubah mewah dan pada saat ini segera mulai berbicara kepada semua orang sosoknya berkata bahwa tamu yang datang ini pasti dari jauh kota Tianji pada saat ini menyambut kedatangan dari tamu-tamu ini mendengar hal tersebut kelompok siawian begitu juga dengan gengping pada saat ini saling menoleh sementara itu sosok tersebut kembali berkata sepertinya tujuan kedatangan mereka kesini adalah untuk menemukan takdir dan warisan dari kota Tianji mereka semua telah melihat semua yang telah dilalui oleh kota Tianji di belakang sosoknya adalah seluruh kota Tianji ada warisan terbaik di semua dunia dan senjata terbaik di semua alam mereka semua bisa mendapatkannya tetapi mereka hanya perlu berjanji kepadanya suatu hal mereka harus menjadi tetua tamu dari kota Tianji dan membalaskan dendam kota Tianji setelah suara tersebut terdengar pada saat ini juga terdengar teriakan dari banyak orang yang berkata bahwa mereka harus membalaskan dendam dari kota Tianji semua orang pada saat ini benar-benar tercengang mendengar hal tersebut saat yang bersamaan pada akhirnya sosok yang berada di hadapan semua orang pada saat ini segera menghilang Gengping juga pada saat ini segera mengerutkan kening dan berkata bahwa Gengping khawatir warisan kota ini tidak sederhana sepertinya jika mereka mengambilnya maka mereka harus berjuang juga untuk kota Tianji Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan berkata seharusnya memang seperti itu sepertinya selama mereka mengambil barang-barang dari kota Tianji maka mereka pasti akan dikutuk terlebih lagi jika mereka melanggarnya sepertinya mereka juga pasti akan mendapatkan serangan balasan Xiaoyan dan Gengping pada saat ini berdiskusi mengenai apa yang baru saja dikatakan oleh sosok tersebut sementara itu Sui Zu'er pada saat ini segera mengambil langkah berjalan perlahan ke depan mata semua orang juga pada akhirnya tiba-tiba segera terfokus kepada Sui Zu'er sosok Xiaoyan juga pada saat ini perlahan maju dan pada saat ini Xiaoyan bisa melihat ada sebuah gerbang Sui Zu'er pada saat ini perlahan berjalan ke gerbang tetapi pada saat yang bersamaan gerbang yang ditutupi dengan gambar dan teks ini pada akhirnya terbuka dengan sendirinya Sui Zu'er pada akhirnya segera melangkah mundur karena terkejut dan matanya pada saat ini segera terfokus pada gerbang semua orang juga pada saat ini menyipitkan matanya setelah melihat ada sepuluh orang yang perlahan berjalan keluar dari balik gerbang pemimpin sosok tersebut memiliki tubuh tinggi dan gekar dengan pedang besar yang berada di tangannya semua orang pada saat ini segera bergetar karena mereka jelas menyadari siapakah sosok tersebut Gengping di kejauhan juga pada saat ini tanpa sadar segera berkata apakah ini adalah saudara Gong Jing di sisi lain Gong Jing yang perlahan keluar dari gerbang mengamati kelompok Xiaoyan dengan tatapan penuh penghinaan Gong Jing pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa mereka benar-benar sudah lama tidak bertemu Xiaoyan juga pada saat ini memandang ke arah Gong Jing dengan mata yang dingin Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa Gong Jing bisa muncul di sini hidup-hidup di sisi lain Gong Jing juga pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya mulai berbicara dengan nada bercanda Gong Jing berkata apakah Xiaoyan pada saat ini ingin masuk? Begitu Gong Jing selesai berbicara aura dari dosen bintang 6 di tubuhnya segera melonjak. Merasakan hal ini Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa Gong Jing pada saat ini jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Sementara itu Gong Jing pada saat ini lanjut berkata bahwa kelompok Xiaoyan memiliki kerjasama yang luar repinasa. Selain itu Gong Jing juga berfikir bahwa Gong Jing akan mati di sana sebelumnya. Gong Jing tidak pernah mengira bahwa kota Tianji ini berputar dan Gong Jing pada akhirnya selamat. Namun karena Gong Jing pada saat ini selamat maka Gong Jing harus membalaskan dendam sebelumnya. Merasakan tekanan dan suara dari Gong Jing yang pada saat ini tersebar sosok Rancang pada akhirnya segera maju ke depan. Rancang melihat penampilan bangga Gong Jing yang pada saat ini berdiri di hadapannya. Rancang pada akhirnya segera berkata bahwa jika Gong Jing memang memiliki nyali, kuil kuno pada saat ini benar-benar akan menemani Gong Jing hingga akhir. Begitu mendengar kata-kata dari kuil kuno ekspresi dari Gong Jing pada saat ini sedikit berubah. Gong Jing memahami kekuatan dari kuil kuno tetapi Gong Jing juga berfikir bahwa itu bukanlah sesuatu yang pada saat ini harus dikhawatirkan. Gong Jing pada akhirnya lanjut berkata bahwa ini adalah tempat dari warisan. Oleh karena itu bahkan jika Gong Jing membunuh mereka semua siapakah yang akan mengetahuinya? Mendengar hal tersebut Rancang pada saat ini mengepalkan tinjunya dan berpikir bahwa Gong Jing pada saat ini benar-benar serius. Xiaoyum juga pada saat ini mengambil langkah ke depan dan perlahan-lahan mengelurkan telapak tangannya. Api pada saat ini segera melonjak di sekujur tubuh Xiaoyan dan Xiaoyan benar-benar bersiap untuk bertempur. Pedang kuno dewa api pada saat sebelumnya telah dihancurkan oleh Fallen Angel. Xiaoyan pada saat ini tampaknya harus menggunakan pedang berat misterius dengan kekuatan tubuh guntur misterius yang telah Xiaoyan mencapai. Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa pertempuran berhadapan dengan Gong Jing ini benar-benar akan menjadi semakin sulit. Xiaoyan pada akhirnya mengertakan giginya dan pada saat ini tekanan dari dosian bintang 4 Xiaoyan segera melonjak. Xiaoyan pada saat ini benar-benar berencana untuk menyelesaikan permasalahan Gong Jing ini sepenuhnya. Melihat Xiaoyan dan Rancang yang pada saat ini bersiap bertempur baik Yifei Yu dan Jian Ning pada saat ini segera mengeluarkan keterampilan masing-masing. Kekuatan misterius pada saat ini berputar-putar di sekitar Xiaoyan. Xiaoyan dengan jelas merasakan kekuatan tubuh fisiknya pada saat ini sedikit meningkat. Pada akhirnya Xiaoyan juga segera melangkah maju dan lautan api segera menyebar ke kaki Xiaoyan. Xiaoyan bergegas melesat dengan keras dan mengangkat pedang berat misterius dengan kedua tangannya. Xiaoyan pada saat ini menebas ke arah Gong Jing dengan ganas dengan pedang berat misterius yang dimiliki Xiaoyan. Begitu sosok Xiaoyan melesat turun dari udara wajah Gong Jing pada saat ini masih tetap tidak berubah. Seolah-olah Gong Jing pada saat ini benar-benar meremehkan kekuatan Xiaoyan. Gong Jing mengangkat pedang besar miliknya dengan satu tangan dan bahkan tanpa energi orijin abadi. Dengan santai Gong Jing mengangkat tangannya dan berhadapan dengan pedang berat misterius milik Xiaoyan. Pada akhirnya benturan logam segera terjadi dan energi yang kuat pada saat ini segera menyebar. Pedang berat Xiaoyan ini benar-benar menghantam ke arah Gong Jing. Bersamaan dengan hal tersebut Gong Jing pada saat ini benar-benar terkejut karena ia merasakan kekuatan besar yang tidak pernah terfikirkan olehnya sebelumnya. Ekspresi Gong Jing pada saat ini benar-benar berubah dan Gong Jing berfikir jika Gong Jing tidak menggunakan kedua tangannya. Gong Jing khawatir meskipun lengannya tidak bergerak pada saat ini pedangnya akan terlempar. Gong Jing pada saat ini bahkan mengeluarkan sedikit rintihan dan menatap ke arah Xiaoyan yang masih terlihat tenang. Dengan rasa tidak percaya Gong Jing pada saat ini bertanya-tanya di dalam hatinya. Gong Jing berfikir bagaimana mungkin seorang dosian bintang empat memiliki kekuatan hantaman sebegitu kuatnya. Bersamaan dengan Gong Jing yang terkejut pada saat ini tinju rancang juga segera melesat di samping Gong Jing. Pada akhirnya Gong Jing segera menggenggang-gagang pedang dengan kedua tangannya dan mengalihkan lesatan pedang Xiaoyan ini ke arah rancang yang baru saja muncul. Rancang pada saat ini segera berpindah posisi dan segera menghantamkan banyak tinjunya ke arah pinggang dari Gong Jing. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini aura dari dosian bintang enam Gong Jing juga seketika melonjak. Banyak benturan pada saat ini segera terjadi dengan tinju dari rancang yang berhadapan dengan Gong Jing. Rancang pada saat ini benar-benar terkejut karena kekuatan fisik dari Gong Jing benar-benar sangat kuat. Sementara itu di sisi lain pada saat ini tim fearless juga pada akhirnya segera mengelilingi Gong Jing untuk membantu Xiaoyan. Long Yi dan Long Sitian pada saat ini bersiap dengan tangan yang berubah menjadi cakar naga. Sosok Ungu Ziying juga pada saat ini melesat seperti hantu mencari celah untuk melesatkan serangan dadakan. Xiao Zhan Feng Feng dan Nan Erming juga pada saat ini bergegas untuk menyerang. Pada akhirnya di tengah-tengah benturan kedua serangan Xiaoyan dan Rancang keduanya pada akhirnya segera terlempar mundur. Sosok dari Gong Jing pada saat ini masih tidak bergeming sementara keduanya pada saat ini mundur puluhan meter. Xiaoyan pada saat ini segera memberikan rancang pil yang telah dimurnikan oleh Lang Tian hingga kekuatan rancang seketika melonjak. Kekuatan rancang pada saat ini benar-benar berada di tahap awal dari dosian bintang 6. Ditambah dengan kekuatan yang ditransfer oleh Hyo Fei Yu pada saat ini kekuatan rancang juga menjadi semakin kuat. Tim fearless juga pada saat ini mengeluarkan teknik kaca surgawi membuat aura Xiaoyan melonjak. Pada akhirnya dengan bantuan formasi dan pil yang dimurnikan oleh Lang Tian, kekuatan Xiaoyan pada akhirnya segera melonjak hingga ke tahap menengah bintang 5 dosian. Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa ia benar-benar harus segera mengeluarkan teknik terkuatnya berhadapan dengan Gong Jing. Pada akhirnya Xiaoyan segera mengeluarkan keterampilan tubuh guntur dewa kuno tingkat kedua. Xiaoyan mengeluarkan tubuh guntur sejati dan Xiaoyan juga pada saat ini segera mengeluarkan teknik meningkatkan kekuatan dari kekerasan emas ungu. Kekuatan fisik Xiaoyan pada akhirnya melonjak hingga ke tahap yang sangat ekstrim. Pada akhirnya kekuatan Xiaoyan sedikit kembali melonjak hingga ke tahap akhir dari dosian bintang 5. Segera setelah itu lautan api yang mengelilingi tubuh Xiaoyan berubah menjadi naga api satu per satu. Setelah berputar di sekeliling Xiaoyan pada akhirnya semuanya segera bergegas masuk ke tubuh Xiaoyan. Api surgawi juga pada saat ini segera terpancar di pedang berat misterius. Pedang itu pada akhirnya segera memancarkan cahaya yang redup dan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit. Xiaoyan menyadari bahwa sepertinya masih terlalu dini untuk benar-benar melepaskan kekuatan dari pedang berat misterius ini. Tetapi Xiaoyan pada saat ini tidak memiliki waktu untuk berfikir dan Xiaoyan benar-benar bersiap untuk segera melesat. Pada akhirnya setelah kekuatan Xiaoyan ini melonjak, Xiaoyan tanpa ragu lagi segera melesat. Rancang juga pada saat ini bergegas hampir bersamaan dengan Xiaoyan yang melesat. Tinju rancang dan pedang besar mirip Xiaoyan pada saat ini segera melesat ke arah Gong Jing. Melihat hal ini tubuh Gong Jing pada akhirnya segera dipenuhi dengan cahaya dan satu set baju besi berat berwarna emas muncul di sekelilingnya. Dalam waktu singkat kekuatan dari Gong Jing tiba-tiba meningkat ke tahap akhir dari dosian bintang enam. Gong Jing pun tertawa dan berkata bahwa ia berharap mereka semua mengeluarkan kekuatan terkuat mereka. Gong Jing juga pada saat ini ingin menunjukkan kepada mereka kekuatan dari Golden Phoenix Divine Armor dari kota Tianji. Bersamaan dengan hal tersebut pada akhirnya dua sosok segera mendekat dengan cepat dan Gong Jing pada saat ini masih tidak bergerak. Pada akhirnya begitu serangan Xiaoyan dan rancang benar-benar sampai Gong Jing baru mengayunkan pedangnya dengan keras. Banturan pada akhirnya segera terjadi dengan dua suara keras yang pada saat ini terdengar. Kekuatan dasyat pada saat ini meledak dan mereka pada saat ini benar-benar tidak berhenti sama sekali. Kedua belah pihak pada saat ini masih sama-sama bertahan dengan Xiaoyan dan rancang yang pada saat ini mengerutkan kening. Sementara itu Gong Jing pada saat ini masih terlihat santai sebelum akhirnya Gong Jing segera mengeluarkan seluruh kekuatannya. Ledakan kembali terjadi dan pada saat ini orijin abadi yang ganas segera meledak. Seluruh aula pada saat ini tampak bergetar dan semua orang juga pada saat ini tampak terpengaruh. Gelombang kejut energi pada saat ini berdesir di aula dan semua orang dapat merasakan kekerasan tersebut. Gengping dan yang lainnya menatap ke arah sumber pertempuran di kejauhan dari aula utama. Di tengah-tengah banturan sosok Gong Jing pada saat ini terlihat masih berdiri di tempat yang sama sementara rancang dan Xiaoyan mundur puluhan meter. Keduanya pada saat ini terlihat sedikit memalukan dan benar-benar kelelahan. Sementara itu Gong Jing tertawa terbahak-bahak dan bertanya apakah ini kartu top terkuat mereka. Melihat Gong Jing di kejauhan yang pada saat ini masih tak bergeming baik Xiaoyan dan rancang pada saat ini ekspresinya sedikit berubah. Pukulan yang baru saja dilesatkan oleh Xiaoyan dan rancang ini adalah pukulan terkuat dari masing-masing. Tetapi pada saat ini Gong Jing benar-benar tidak bergeming dan Xiaoyan tanpa sadar bergumam bahwa itu adalah kekuatan fisik yang kuat. Rancang juga pada akhirnya menganggukan kelapanya dan berkata bahwa kekuatan dari pertahanan armor suci milik Gong Jing ini sangat luar binasa. Oleh karena itu armor tersebut benar-benar sangat sulit untuk ditembus meskipun mereka berusaha dengan keras. Mendengar hal tersebut Xiaoyan menganggukan kelapanya sebelum akhirnya Xiaoyan segera melesatkan kekuatan spiritualnya. Xiaoyan pada saat ini mengarahkan kekuatan spiritual Xiaoyan ke arah kelapa dari Gong Jing. Namun pada saat yang bersamaan helm armor di kelapa Gong Jing pada saat ini bersinar terang. Kekuatan spiritual Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar ditembak mundur. Gong Jing tentu saja menyadari hal tersebut dan segera kembali tertawa. Gong Jing lanjut berkata bahwa kekuatan spiritual juga pada saat ini tidak akan berpengaruh terhadap armor miliknya. Xiaoyan pada saat ini menggertakan gigi dan berkata dengan suara yang dalam bahkan kekuatan spiritual pun bisa diblokir. Xiaoyan dan rancang pada saat ini menggertakan gigi menatap tajam ke arah Gong Jing. Jika bukan karena Golden Phoenix Divine Armor ini Xiaoyan dan rancang pasti akan bisa membunuhnya disini. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok dari Gong Jing sepertinya sudah lelah untuk bermain-main dengan Xiaoyan dan rancang. Pada akhirnya Gong Jing segera mengeluarkan kembali kekuatannya dan kekuatan dasyatnya seketika mengguncang di udara. Tiba-tiba aula pada saat ini berguncang dan seluruh bola cahaya sedikit bergetar. Melihat Gong Jing yang semakin serius rancang pada saat ini segera berkata bahwa ini bukanlah jalan yang bisa mereka tempuh. Sepertinya mereka pada saat ini benar-benar harus segera mundur di dalam pertempuran ini. Mendengar hal tersebut Gong Jing pada saat ini segera berkata kepada kelompok Xiaoyan bahwa pada saat ini bahkan tidak akan ada jalan mundur bagi mereka. Setelah berbicara Gong Jing pada saat ini segera mengayunkan pedangnya. Pedang itu pada saat ini berdengung dan sumber orijin abadi segera melonjak di tubuhnya. Pedang ini dilesatkan ke arah Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya. Xiaoyan bersiap mengayunkan pedang berat miliknya tetapi pada saat yang bersamaan. Sosok rancang pada saat ini segera menghalangi lesatan serangan yang baru saja dilepaskan oleh Gong Jing. Pada akhirnya pedang Gong Jing ini menembus armor rancang dan darah terciplat dari luka rancang. Sosok rancang pada akhirnya segera terlempar begitu juga dengan Xiaoyan. Rancang pada saat ini benar-benar menderita luka akibat serangan yang pada saat sebelumnya dilesatkan oleh Gong Jing. Sementara itu Gong Jing juga pada saat ini segera kembali bergegas melesat menuju ke arah Xiaoyan. Gong Jing kembali melesatkan pedangnya dengan aura yang sangat menakutkan ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini tidak bisa berfikir dan Xiaoyan benar-benar bersiap untuk melepaskan pedang berat miliknya. Tetapi lagi-lagi begitu serangan Gong Jing hendak mengenai Xiaoyan. Tiba-tiba tekanan yang tak terlihat pada saat ini menekan Gong Jing dari atas. Tubuh dari Gong Jing pada saat ini benar-benar tertekan dan sosoknya benar-benar terhimpit turun. Gong Jing pada saat ini menatap ke arah langit dan menyadari ada sebuah gunung besar yang melesat ke arahnya. Rupanya ini adalah gunung Dewa Hitam yang dilesatkan oleh Xiaoyan bersamaan dengan serangan Gong Jing yang dilepaskan ke arah Xiaoyan. Gong Jing pada saat ini berusaha sekuat tenaga untuk menahan gunung Dewa Hitam. Tetapi tidak peduli seberapa keras ia mencoba pada akhirnya Gong Jing segera terhimpit oleh gunung tersebut. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar terlihat sangat esmosi dan terus-menerus menghantamkan gunung ini kepada Gong Jing. Pada akhirnya setelah beberapa kali tumbuhkan armor emas di tubuh Gong Jing pada saat ini benar-benar hancur. Gong Jing juga pada saat ini benar-benar memuntahkan banyak tegukan darah. Melihat Gong Jing yang pada saat ini masih sedikit segar, Xiao Zhan benar-benar kembali menghantamkan gunung Dewa Hitam. Sementara itu Gong Jing pada akhirnya dengan suara lemah segera berkata bahwa ia mengaku kalah. Setelah mendengar hal tersebut barulah Xiao Zhan pada saat ini segera menghantikan serangannya dari gunung Dewa Hitam. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut melihat Gong Jing yang benar-benar dijatuhkan. Xiaoyan menatap ke arah gunung Dewa Hitam dan Xiao Zhan dan pada saat ini hanya bisa mengalah nafas tetapi juga menggelengkan kelapanya. Xiao Zhan adalah seorang dosian bintang satu dan bagaimana mungkin Xiao Zhan bisa mengalahkan Gong Jing yang merupakan seorang dosian bintang enam. Semua orang juga pada saat ini benar-benar dikejutkan oleh penampilan Xiao Zhan yang benar-benar memukau. Ketika Xiao Yan pada saat ini memperhatikan Xiao Zhan, Xiao Yan teringat Suizuer dan mencari sosoknya. Setelah tidak menemukan keberadaan dari Suizuer, Xiao Yan menatap ke arah gerbang yang pada saat ini terbuka. Xiao Yan segera menyadari tampaknya Suizuer pada saat ini telah memasuki gerbang. Xiao Yan pun menyipitkan matanya dan benar-benar tidak menyangka bahwa Suizuer akan meninggalkan mereka ketika mereka bertempur. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Zhan segera bertanya kepada Xiao Yan apa yang harus Xiao Zhan lakukan. Xiao Yan pun segera kembali tersadar dan menatap ke arah Gong Jing. Dengan tatapan dingin Xiao Yan berkata agar Xiao Zhan pada saat ini segera membunuh Gong Jing. Mendengar hal tersebut Gong Jing pada saat ini segera berteriak agar mereka mengampuni Gong Jing karena Gong Jing memiliki banyak harta. Selain itu Gong Jing juga mengetahui beberapa rahasia dari kota Tianji. Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak peduli dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Gong Jing. Xiao Yan kembali memerintahkan Xiao Zhan untuk segera membunuh Gong Jing dan Xiao Zhan pada saat ini segera bertindak. Xiao Zhan segera mengayunkan kembali telapak tangannya dan gunung dewa hitam pada saat ini benar-benar menghimpit Gong Jing hingga hancur. Pada akhirnya semua orang menghela nafas lega setelah melihat sosok Gong Jing yang dihancurkan oleh Xiao Zhan. Setelah pertempuran ini berakhir Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke arah rancang yang pada saat ini benar-benar terluka. Xiao Yan juga pada saat ini berniat untuk mengeluarkan pil pemulihan tetapi Xiao Yan menyadari pil pemulihan Xiao Yan pada saat ini sudah habis. Hanya tersisa beberapa pil pemulihan dan itu benar-benar tidak akan cukup. Xiao Yan berpikir sepertinya pada saat ini Xiao Yan harus segera memurnikan pil untuk semua orang. Tetapi hal yang paling terlebih dahulu harus dilakukan adalah Xiao Yan harus mengecek cincin penyimpanan dari Gong Jing. Pada akhirnya Xiao Yan segera mengambil cincin penyimpanan dari Gong Jing dan memeriksa harta di dalamnya. Xiao Yan mendapatkan 1,5 miliar pil orijin abadi. Selain itu ada juga beberapa bahan obat dari cincin penyimpanan Gong Jing. Xiao Yan juga mengambil beberapa cincin dari tim yang pada saat sebelumnya bersama dengan Gong Jing. Xiao Yan mengumpulkan semua cincin dari tim Gong Jing yang telah dibantai oleh tim fearless. Xiao Yan mendapatkan beberapa bahan obat yang sangat langka yang sepertinya sangat berguna. Xiao Yan mengumpulkan semua bahan dan ketika ada kesempatan Xiao Yan akan berusaha untuk memurnikan pil yang lebih baik. Pada akhirnya Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan kembali menatap ke arah gerbang. Xiao Yan pada saat ini juga tidak menoleh ke arah Gong Jing karena Xiao Yan benar-benar sedikit kecewa. Gong Jing benar-benar tidak bertindak ketika Xiao Yan dan rancang berhadapan dengan Gong Jing. memikirkan hal ini Xiao Yan juga memiliki spekulasi sepertinya sosok dari Gong Jing ini tidaklah sederhana. Tampaknya Gong Jing memiliki sebuah tujuan dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar harus segera menjaga jarak. Setelah memutuskan hal ini Xiao Yan kembali menatap ke gerbang dan Xiao Yan tidak terburu-buru untuk memasuki gerbang. Xiao Yan pada saat ini memerintahkan semua orang untuk memulihkan diri masing-masing. Xiao Yan juga pada akhirnya memutuskan untuk memulihkan diri setelah pertempuran yang benar-benar menekan Xiao Yan. Di tengah-tengah proses pemulihan diri ini Xiao Yan masih terus berpikir. Xiao Yan menyadari sepertinya Gunung Dewa Hitam yang dimiliki oleh Xiao Zhan ini benar-benar bisa menekan semuanya yang berada di kota Tianji. Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat penasaran mengenai apa sebenarnya kekuatan yang dimiliki oleh Dewa Gunung Hitam. Xiao Yan juga benar-benar penasaran dengan warisan apa yang pada saat ini berada di balik gerbang. Namun memikirkan hal ini sosok Xiao Yan kembali teringat kepada Suizuer. Dengan tindakan Suizuer yang meninggalkan kelompok tim Fearless maka di masa depan Xiao Yan benar-benar tidak akan memberikan poin lagi kepada Suizuer. Suizuer benar-benar memiliki sikap yang egois dan Xiao Yan tidak bisa berteman dengan orang-orang yang seperti ini. Pada akhirnya setelah memutuskan hal ini Xiao Yan kembali terfokus untuk memulihkan diri. Pada akhirnya setelah beberapa saat semua orang segera membuka mata masing-masing dan kondisi mereka sudah sedikit membaik. Xiao Yan juga pada saat ini segera berdiri dan menatap ke arah rancang yang telah sembuh. Semua orang telah kembali ke kondisi puncaknya termasuk dengan Xiao Yan dan semua orang menghala nafas lega. Xiao Yan pada saat ini berjalan ke hadapan rancang dan segera berterima kasih banyak atas bantuan senior rancang. Sementara itu rancang pada saat ini mengangkat tangannya dan tersenyum sebelum akhirnya menepuk bahu Xiao Yan. Rancang hanya tersenyum di hadapan Xiao Yan dan pada saat ini Xiao Yan segera memiliki kehangatan di dalam hatinya. Xiao Yan pada saat ini berfikir bagaimana mungkin bisa orang-orang dari kuil dewa kuno benar-benar melindungi Xiao Yan. Setelah semua yang ditampilkan oleh orang-orang dari kuil dewa kuno, Xiao Yan pada akhirnya pada saat ini benar-benar berniat untuk melindungi rancang dan Yefei Yu dengan segenap kekuatannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Video selanjutnya. Ramak ot Virus